Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebagai youtuber pemula disini kita wajib mengenali tanda-tanda kalau memang channel kita itu sedang terdeteksi spam youtube dan bagaimana cara mengatasinya supaya channel kita itu kembali normal disini akan abah bahas sampai tuntas simak videonya ya tanda-tanda nih apabila channel kita itu sedang terdeteksi spam youtube di saat kita berkomentar ke video orang lain tanpa kita sadari komentar kita itu ternyata tidak nempel hilang dengan sendirinya nah itu yang pertama ya dan yang kedua biasanya untuk pendapatan jam tayang kita itu tidak normal pendapatan jam tayang kita itu tidak normal sekalinya kita dapat 50 hilangnya 100 dan ingat penonton di video-video kita itu akan sulit bertambah lagi viewernya biasanya kalau channel kita terdeteksi spam ada nih video kita yang mungkin video tersebut setiap hari menaik viewernya tapi tiba-tiba akan berhenti penontonnya tidak bertambah lagi itu tanda-tanda buat channel sahabat semua yang sedang terdeteksi spam youtube lalu buat sahabatku yang sudah dimonetisasi nih tanda-tandanya bagaimana bah biasanya tanda-tanda pertama kali channel kita sudah dimonetisasi terkena spam youtube pendapatan dolar kita itu tidak stabil pendapatan dolar kita itu tidak stabil sekalinya sehari kita dapat 0,50 tapi hilangnya lebih dari 1 dolar atau hilang lebih dari 2 dolar aduh sangat bikin puyeng ya sedangkan kita upload video sehari 1 atau 2 hari 1 belum tentu ya kita dapat 1 dolar nah lalu bagaimana cara mengatasinya supaya channel kita kembali normal disini langkah pertama usahakan sahabat semua disaat kita menonton video orang lain mungkin sehari 50 atau 20 stop terlebih dahulu ya untuk menonton video kawan-kawan kita apalagi menonton video-video kawan kita yang memang betul-betul bukan satu tema nah kita usahakan dikurangi yang tadinya 20 kita berkunjung ke video orang lain nah sementara selagi channel kita terdeteksi spam ya minimal 5 ya kita kunjungi kalau masalah subscribe itu biasanya buat saling yang sedang saling subscribe itu biasanya harus dihentikan terlebih dahulu ya ini buat sahabat yang sedang saling berkunjung atau saling support ya usahakan kita berhenti terlebih dahulu yang tadinya 20 atau 30 ya kita minimal 5 channel kita kunjungi nah dan usahakan kalau mau yang tadinya kita upload video sehari atau 2 hari 1 sekarang apabila channel kita sedang terdeteksi spam kita wajib lakukan upload video sehari 1 dan disaat kita upload jam uploadnya itu harus kita samakan andai kata nih upload video kita jam 2 siang kita rutin jam 2 siang hari ini besok jam 2 siang besok jam 2 siang untuk memancing penonton masuk ke channel kita penonton yang betul-betul alami yang memang dianggap youtube itu penonton yang sah nah itu lambat laung channel kita akan kembali normal ya buat sahabatku yang channelnya belum dimonetisasi perhatikan supaya pendapatan jam tayang kita itu normal usahakan mau tidak mau kita upload video ingat ya upload video panjang sehari 1 dan jam uploadnya kita harus samakan supaya youtube menilai kalau channel ini betul-betul konsisten dan ingat disaat upload video kita metadata harus betul-betul sesuai dengan isi kontennya nah itu akan membuat channel kita normal lagi ya nah lalu bah sahabatku yang channelnya terkena spam apalagi nih bah yang harus dilakukan wajib mau tidak mau kita harus membersihkan historik tontonan mau dari google chrome mau dari youtube ataupun dari mau aplikasi yang manapun ya karena biasanya kalau channel kita terdeteksi spam penonton di video-video kita itu biasanya bukan dari penonton dari fitur jelajah fitur penelusuran youtube atau rekomendasi ya biasanya itu dari halaman playlist ya nah dari halaman playlist itu akan membuat channel kita rusak ya spam nah biasanya kalau channel kita ditonton dari halaman playlist itu mereka mencari nama channel nama channel kita lalu disitu kan ada video-video playlist yang sudah kita buat mereka ditonton tapi penontonnya itu tidak dengan aturan maka dari itu disaat kita membuat playlist usahakan playlist kita itu satu tema satu tema harus disesuaikan tata letak andai kata sahabat semua tentang masak ya masak semua kita simpan di bagian playlist dan di judul playlistnya pun harus sesuai kenapa sih youtube menyediakan fitur playlist untuk menata video-video kita dengan rapih ingat apabila masak tutorial masak nah kita simpan di bagian playlist kalau nge-vlog vlog harian atau vlog jalanan kita simpan dengan rapih begitu pula kalau mukbang ya konten mukbang simpan dengan rapih disitu akan dinilai channel kita itu lambat-laun kembali normal ya itu yang harus diperhatikan untuk channel kita supaya kembali normal apalagi buat channel-channel yang sudah dimonetisasi ya yang pasti harus kita lakukan tentunya kita mau tidak mau upload video sehari satu itu wajib dilakukan kenapa karena di saat channel kita terdeteksi sepam lalu kita banyak berkunjung ke channel channel lain dan channel tersebut tidak berkunjung balik ke channel kita itu akibatnya komentar kita numpuk di luar dan akhirnya kita terdeteksi saling tuker piu ya nah maka dari itu untuk membuat channel kita normal ya kita rutin upload video sehari satu dan jam uploadnya pun kita harus sesuai ingat jam upload kita harus sesuaikan jam 5 jam 5 terus setiap hari ya nah seperti di konten abah ya kenapa sih abah kok upload video setiap hari nah mungkin sahabat semua banyak yang bertanya abah upload video setiap hari bukan channel abah terkena spam tapi abah itu ya memang terbiasa di saat abah tidak upload itu abah pun aktif membuka youtube dan aktif berkunjung ke channel channel lain nah maka dari itu abah daripada gak upload ya lebih baik abah usahakan upload video setiap hari karena abah perhatikan saat ini ya youtuber pemula saat ini beda dengan youtuber pemula sebelumnya youtuber pemula saat ini padahal channelnya sudah disupport tetapi mereka justru malah support channel lain dan di saat videonya sudah dikomentari ternyata komentarnya itu tidak dibaca tidak diabaikan mereka malah mengabaikan channel lain nah itu salahnya youtuber pemula sekarang maka dari itu perhatikan komentar di video-video kita itu harus kita cek siapa sih yang sebetulnya berkomentar di video kita kalau channel kita sudah dimonetisasi komentar tersebut yang akan membuat video kita bisa menambah dolar dan kalau channel kita belum dimonetisasi komentar-komentar tersebutlah yang nonton video kita yang akan membantu menambah jam tayang ya bukan channel-channel yang tidak pernah berkunjung ke channel kita justru malah kita support sampai-sampai ya bela-belain walaupun kita lagi sibuk kita bela-belain nah sedangkan channel yang jelas-jelas sudah mensupport channel kita malah diabaikan nah itu kesalahan fatal ya buat kita ya para youtuber pemula ingat suatu saat mereka akan kapok menonton video kita dan akhirnya video kita akan ditinggalkan begitu saja ada notif notif akan diabaikan semoga saling dari abad bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati